Dan masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam Pemisah menjelang hari raya nyepi ke 1940 tahun Saka sejumlah umat Hindu di Pura Agung Wiralokanata. Kota Cimahi pun mulai sibuk mempersiapkan membuat gunungan hingga perlengkapan untuk sasaji Jumat Siang. Selain itu pura tertua di Jawa Barat tersebut pun mulai dibersihkan. Mereka pun membangun tenda guna mengantisipasi hujan saat upacara nyepi Jumat Malam. Menjelang hari raya nyepi ke 1940 tahun Saka, sejumlah umat Hindu di Pura Agung Wiralokanata, Kota Cimahi mulai mempersiapkan membuat gunungan hingga perlengkapan untuk sasaji Jumat Siang. Selain itu Pura Agung Wiralokanata yang merupakan pura tertua di Jawa Barat mulai bersolek dengan membersihkan pura serta membangun tenda guna mengantisipasi hujan saat malam puncak peraya nyepi Jumat Malam. Menurut Ketua Pengurus Pura Agung Wiralokanata, Iketut Nunas Arjana, sebelum puncak peraya nyepi atau tawur agung, sejumlah umat akan mengadakan ritual dan dilanjutkan silaturahmi yang berlangsung di Pura. Ibu-ibu dan bapak-bapaknya mempersiapkan sarana-sarana Sadiu Banten Bidang Ritual untuk menunjang kegiatan puncaknya tawur besok. Kalau sudah nyepi sudah tidak ada aktivitas kembali ke nol. Akhirnya itu. Puncak peraya nyepi di Pura Agung Wiralokanata yang sudah berumur 40 tahun lebih akan digelar Jumat Malam. Tidak hanya didominasi warga Kota Cimahi, tapi dihadiri juga oleh ribuan warga Kota Bandung maupun Kabupaten Bandung Barat hingga harus membagi 3 sif dalam bersembahyang. LG Muhammad Gifari, Bandung TV